Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat map Jumpa lagi di channel Map Podcast Kita akan membahas tentang relationship How to build and how to manage Konten ini juga sudah ada di Map Podcast Jadi bisa Kalau yang Menyukai audio ya silahkan bisa Cek di Map Podcast Kita akan bahas Bagaimana Relationship ini Dibangun dan Dipertahankan Dibangun dan dipertahankan Bagaimana dikelola Karena setiap orang Ingin Membangun sebuah hubungan Saya sengaja membuat captionnya Seperti ini Relations dalam kurung ship Kalau di tulisan Di kamus Bisa tukar ya relationship Kalau saya menulis Ada penguatan relation dan ship Itu dalam bahasa Inggris kan artinya Perahu atau kapal ya Yang Bisa menghubungkan Satu titik Daratan ke Daratan yang lain Ketika terpisah oleh Air Baik itu sungai Danau Ataupun lautan Relationship Saya ingin memanai bahwa Hubungan itu Ya harus terhubung Dari satu titik Ke titik yang lain Dari satu personal Ke personal yang lain Dari satu diri Ke diri yang lain Dari satu kelompok Kelompok yang lain Sehingga Harus ada Tautan Harus ada Apa istilahnya Ya hubungan Semoga yang sedang Menjalin hubungan Ingin membangun hubungan Atau memperbaiki hubungan Bisa menyimak Dan memanfaatkan Konten ini Oke Relationship itu Pada hakikatnya adalah State of being related Or interrelated Keadaan dimana kita terhubung Atau saling terhubung Kalau terhubung mungkin satu arah ya Related Saya mau jalur hubungan dengan Satu bagian Tapi kalau interrelated Kita Akan saling terhubung Harusnya saling terhubung Apalagi kalau konteksnya keluarga Atau pasangan Kita harus saling terhubung Bukan hanya Bukan hanya terhubung Tapi saling terhubung Seperti perahu Sebuah hubungan dapat Menyatukan yang terpisah Kita dengan bagian Yang lain diri Kita kan awalnya terpisah Tapi ketika Kita mampu membangun Sebuah hubungan Mampu membangun Koneksi yang kuat Kohesi yang bagus Maka kita akan terhubung Dari yang asalnya Terpisah Oke Untuk bisa membangun hubungan Yang pertama Kenali dan pahami Eksplorasi ya Eksplorasi Dengan siapa kita akan Membangun hubungan Dengan anak-anak kita Dengan siswa kita Dengan rekan kita Maka kenali dan pahami Ini menjadi faktor Dasar ya Sifat alamnya Kita adalah Berbeda Maka yang akan Kita bangun Untuk Memahami Bagaimana cara Membangun hubungan Yaitu Mengenali dulu Tak kenal Maka kenalan Dari kenal ini Kita bisa memahami Karakteristik Bisa memahami Kurangan kelebihan Agar kita mampu Memahami Dan mampu Memutuskan dengan jernih Bagaimana hubungannya Akan dibangun Jadi Mungkin kalau dalam konteks Hubungan Nasmara Misalkan ya Atau hubungan emosional Cinta pada pandangan Pertama Oke lah Tapi Apakah cukup Dengan satu kali Memandang kita yakin Kita bisa Mengenal orang itu Lebih jauh Apalagi dalam konteks Berumah tangga Maka proses mengenali ini Sepanjang hayat Tidak Boleh Hanya berhenti Waktu sudah kenal Keluarganya Tapi tiap hari Kita tidak Mau mempelajari Pasangan kita Itu juga menjadi Kelemahan Seolah-olah Kita sudah tahu 100% Padahal Mungkin saja belum Semuanya Maka Terbuka untuk Selalu mau mengenal Dan memahami Pasangan kita Mau mengenali Dan terus memahami Sahabat kita Rekan kita Itu menjadi Faktor penting Dalam Membangun hubungan Karena Kita selalu terbuka Dan siap Untuk menerima Perubahan Karena kita Tidak merasa Cukup Kenal Tapi terus Berupaya Untuk Mengenali Dan memahami Yang kedua Eksplorasi Tadi Mengenali Dan memahami Coba Dikuatkan Dengan Komitmen 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 Itu Kesungguhan Kesungguhan Untuk melakukan Yang terbaik Dalam konteks Apapun Kalau komitmen Dalam konteks Pekerjaan Kita akan melakukan Yang terbaik Untuk Pekerjaan kita Sehingga ada Prestasi Di situ Sehingga ada Kebanggaan Sehingga ada Kebermanfaatan Tidak Asal-asalan Tidak terpaksa Komitmen Ini akan Lahir Dari Pemahaman Oke Saya akan Bersahabat Dengan orang itu Karena Kita paham Memutuskan Bersahabat Jadi kita Tidak terpaksa Bergabung Dengan satu Kelompok Kita terpaksa Menjalani Satu hubungan Hanya karena Alasan Kasian Biasanya Hubungan Aku menerima Dia Karena Kayaknya Kasian Banget Itu tidak Jadi Fondasi Yang kuat Pemahaman Dan pengenalan Itu Untuk membangun Fondasi Yang kuat Dan direkatkan Dikuatkan Dengan Komitmen Komitmen Adalah Wujud Kesungguhan Dalam Sebuah Hubungan Jadi kita Berjanji Untuk melakukan Yang terbaik Komitmen Itu Itu Lahir Dari Kesungguhan 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 Itu Hadir Dari Pemahaman Yang Utuh Pemahaman Yang baik Dari Apa yang Sedang Kita Kembangkan Sekarang Kita sedang Membangun Hubungan Kerja Kenali Lingkungan Kerjanya Kenali Rekan Kerjanya Kenali Tempat Bekerjanya Sehingga Kita Paham Saya siap Berkontribusi Saya siap Berprestasi Disini Jadi harus Dibangun Komitmen E Yang berikutnya Prinsip Saling Kuatkan Prinsip Saling Prinsip Saling Ini Tadi kan Di awal Relationship Itu interrelated Saling Terhubung Bukan Paling Terhubung Satu Kita adalah Pribadi Yang saling Membutuhkan Dalam konteks Pekerjaan Apakah Ada pekerjaan Bisa kita Semuanya Selesaikan Tanpa Bantuan Orang Lain Saya yakin Sebagai Mahluk Sosial Kita Pasti Saling Membutuhkannya Maka Prinsip Saling Ini Menjadi Media Yang Sehat Untuk Bisa Saling Mendukung Prinsip Saling Ini Bisa Juga Kita Setting Atau Kita Terapkan Dalam Konteks Hubungan Emosional Misalkan Dengan Pasangan Kita Akan Melihat Bahwa Kita Membutuhkan Pasangan Kita Maka Ketika Kita Konsepnya Membutuhkan Maka Kita Akan Berupaya Untuk Selalu Menjadi Yang Terbaik Selalu Memberikan Yang Baik Ilustrasinya Ketika Kita Membutuhkan Hal Yang Sifatnya Material Misalkan Kita Haus Kita Lapar Kita Butuh Dengan Hal Tersebut Maka Kita Akan Mencari Dan Berupaya Untuk Mendapatkan Hal Tersebut Apalagi Kalau Konteksnya Saling Membutuhkan Maka Terjadi Feedback Yang Positif Saling Memberikan Kebaikan Tidak Akan Ada Eksploitasi Tidak Akan Ada Penjajahan Perasaan Tidak Akan Muncul Lagi Kenapa Selalu Aku Yang Mengalah Maka Akan Saling Memahami Dalam Konteks Sunda Surti Memahami Paham Lebih Di atas Paham Karena Surti Satu Dia Tahu Dua Dia Akan Melakukan Sesuai Dengan Konteksnya Tiga Dia Akan Segera Merespon Kalau Tahu Saja Ya Mungkin Tidak Selamanya Kalau Yang Tahu Langsung Melakukan Sesuatu Tapi Kalau Surti Itu Bahasanya Mungkin Lebih Ke Pekak Kalau Dalam Bahasa Sehari Pekak Jadi Prinsip Saling Ini Kita Bisa Membangun Kelekatan Yang Baik Karena Kita Menempatkan Orang Lain Sebagai Partner Sebagai Mitra Sebagai Orang Yang Kita Butuhkan Kalau Kita Butuhkan Sesuatu Maka Kita Melakukan Yang Terbaik Begitupun Sebaliknya Tidak Tidak Akan Ada Hubungan Yang Sebelah Yang Kedua Hindari Prinsip Paling Ini Merasa Superior Merasa Paling Berjasa Merasa Paling Berkontribusi Merasa Paling Merasa Paling Yang Lain Tidak Ancaman Karena Disini Akan Ada Ketidak Seimbangan Misal Kita Bekerja Dalam Satu Tim Kita Menganggap Diri Kitalah Yang Paling Capek Kalau Di Ibaratkan Main Bola Masa Keeper Masa Paling Capek Emang Yang Main Keeper Aja Atau Saya Yang Menggolkan Emang Bisa Dari Belakang Sampai Depan Di Bawah Sendiri Work As A Team Relationship Itu Like A Team Seperti Sebuah Team Yang Sehat Seperti Sebuah Team Yang Solid Maka Prinsip Paling Ini Harus Dihindari Dalam Setting Apapun Ini Akan Terjadi Ketidak Simbangan Dan Banyak Sekali Melanggar Hak Yang Lain Kalau Disini Persisnya Mungkin Lebih Peduli Pada Hak Dibanding Pada Kewajiban Kalau Ini Kawan Kawan Rasakan Bermanfaat Silahkan Di Share Like And Subscribe Channel Ini Terima Kasih Nasru Minallahu Pankarib Pastabikul Khairat Setiap Orang Berhak Sejahtera Maka Berlomba Dalam Kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh